Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di subscribe ya. Pemirsa sejumlah pedagang dan pemilik usaha permainan anak-anak yang berada di alun-alun kota Aikanolpan, Labuhan Batu Utara, menjadi korban pungutan liar diduga dilakukan Oknum Stadpol Labuhan Batu Utara. Ini yang ada namanya di sini, yang bayar matri, tapi tidak di sana. Kalau jangan bayar, jangan menemati. Tinggal yang bisa bayar. Aksi Pungli dilakukan Oknum diduga Stadpol PP sempat viral di media sosial. Setelah seorang Oknum melakukan pungutan liar, Pungli kepada sejumlah pemilik usaha dan pedagang tempat hiburan permainan anak-anak di depan alun-alun Aikanolpan. Diduga aksi Pungli dengan modus untuk biaya materai. Jika menolak, pedagang dan pemilik usaha mainan anak-anak dilarang masuk dan berjualan di alun-alun. Aksi Pungli diduga untuk kepentingan Oknum pribadi dan kelompok, membuat sejumlah pemilik usaha dan pedagang resah. Salah seorang pemilik usaha, Sri Aarti, mengaku keberatan biaya yang harus diberikan kepada Oknum. Antara lain untuk pembelian materai sebesar Rp20.000 dan Rp10.000 per hari untuk satu unit permainan seperti ATV, sopeda motor mini, dan lainnya. Terkait masalah lokasi bermain ini ya, teringatnya ada nggak Oknum untuk mengutip biaya keamanan atau apa gitu? Ada Pak, ya. Semalam itu pada hari, apa ya, ini Sabtu, hari Kamis. Sementara pelaksana tugas Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP Labuhan Batu Utara JP Nenggolan mengatakan, bila ada Oknum Honorer dan ASN Satpol PP terlibat pungli akan ditindak tegas sesuai peraturan yang berlaku. Kalau pengutipan itu, kalau namanya pungli, tidak pernah bisa diperbolehkan, akan ditindak. Jadi apa tindakan Bapak untuk hal tersebut? Masalah kepastian pungli yang ada di Aluna, di depan Aluna-Luna, kita perlu pastikan benar apa tidak. Dan seandainya itu dilakukan oleh Oknum-Oknum dari pemerintahan sendiri, gimana gitu? Maksudnya Sabtu PP? Seandainya Oknum. Andai kata, itu dilaksanakan oleh Sabtu PP, karena ini selaku keamanan untuk pemerintah dari sana, mereka itu akan kita tindak, karena nggak pernah kita sarankan mereka itu atau hancurkan untuk melaksanakan pungli di sana. Saat ini pihaknya melakukan penyelidikan untuk membuktikan benar tidaknya Oknum Sabtu PP melakukan pungli. Dari Labuhan Batu Utara, Ikang Amanda, Ainius melaporkan.